Saya akan jelaskan lagi perihal tentang sistem bersama linear global variable Dari situ nanti kita akan masuk ke ketidaksamaannya Jadi program linear itu adalah suatu materi yang sangat penting dalam matematikan bisnis atau matematikan ekonomi Dimana dari sini kita bisa mencari nilai maksimal atau nilai maksimal dari kendala yang dibutuhkan Dari suatu masalah-masalah kita akan lihat ya Katakanlah saya punya soal seperti ini nih Jadi mulai dari sistem persamaan linear 2 variable dulu ya Sistem persamaan linear 2 variable ini bisa selesaikan dengan beberapa cara Kemarin kita sudah belajar matriks bisa dengan metode kramer atau metode detekan Bisa juga dengan menggunakan eliminasi institusi Bisa juga menggunakan metode grafik ya Ada beberapa cara untuk menyelesaikan ini Nah kebelakangnya nanti saya minta kalian kerjakan cara yang paling mudah aja yaitu eliminasi institusi Nah yang kita mulai dari persamaan linear 2 variable Saya punya soal seperti ini Kemudian Nah karena kemarin juga banyak yang gak dateng saya ulang lagi sedikit Nah konsepnya adalah kita ingin mencari nilai X dan nilai Y yang memenuhi dua persamaan tersebut Ya kan Nah dengan menggunakan substusi dan eliminasi kita akan dilakukan dulu satu variable yang kalian inginkan Kira-kira mau pengen menggunakan variable X atau variable Y? Ya Kenapa? Karena ini mudah sekali tinggal persamaan satu kita kalikan dengan dua ya kan Persamaan satu, persamaan dua, persamaan satu kita kalikan dengan dua sehingga menjadi dikalikan dengan dua semuanya menjadi 4X min 2Y sama dengan 6 Dan persamaan yang kedua kita kalikan tetap dengan satu itu jadi menjadi 3X min plus 2Y sama dengan 2 Selanjutnya agar Y nya hilang ini ditambah pada kurang Ditambah pada kurang? Kurang No Bagaimana biar Y nya hilang harusnya ditambah Minus yang satu plus nilai nya sama kan harus ditambah Jadi tidak harus dikurangin ya Ya kan gitu Kita melihat apa yang kita ingin hilangkan Oh ternyata ini dihilangkan Hilang Berarti harus dijumlah kan gitu Jadi 4X sama 3X adalah 7X sama dengan 28 Dapat X nya berapa? 4 Kan gitu Selanjutnya dengan menggunakan substusi kita bisa mendapatkan nilai Y Masukkan persamaan yang paling sederhana bersama satu aja ya Pertama satu itu 2X min Y sama dengan 3 Berarti 2 kali 4 min Y sama dengan 3 8 dikurangin Y sama dengan 3 Y nya berarti 5 Ya kan? Bagaimana cara membeli kimpunan substusi saya yang begini? AP sama dengan X,Y sama dengan X nya 4 dan Y nya Ya? Nah ini pengantarnya untuk program ini ya Jadi inilah tools yang harus kalian pelaksana ya Sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaan Yang namanya pertidaksamaan tandanya tidak sama dengan Yang namanya pertidaksamaan tandanya apa aja? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan atau tidak sama dengan Gitu kan? Otomatis solusi atau kimpunan jawab untuk pertidaksamaan itu pasti banyak Ya enggak? Sekarang banyak yang mana yang mirip sama saya dengan yang tidak mirip dengan saya? Banyak yang tidak mirip dengan saya kan? Nah berarti solusi untuk bentuk pertidaksamaan haruslah dalam bentuk daerah penyelesaian Soalnya kenapa? Daerah penyelesaian itu mengindikasikan bahwa hasilnya akan banyak Seperti itu Kalau bersamaan bentuknya yaudah di titik itu Ya kan? Nah contoh Saya punya soal X plus Y 3 dan X min 3 Y min 3 A seperti ini Oke? Nah solusinya Solusi ketidaksamaan ini harus digabarkan loh Daerah penyelesaian Artinya kita harus digabar garisnya Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Nah berarti dari sini kita konsepnya adalah menggambarkan garisnya dulu Ada dua persamaan berarti nanti akan ada dua kan? Ya enggak? Kita satu-satu dulu yang pertama garisnya pertama Garisnya X plus Y lebih kecil sama dengan 3 ya? Nah untuk menggambar garis kalian butuh dua titik kan sebenernya ya kan? Kemarin kita sudah ajarkan untuk membuat titik potong sumbu X dan sumbu Y ya? Kalau dikatakan titik potong sumbu X berarti Y nya 0 ya kan? Kalau dikatakan titik potong sumbu X berarti X nya yang 0 Jadi ketika Y nya 0 kita masukkan disini Oke Sebentar untuk membuat titik kalian ya